Beginilah suasana kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya yang tidak ramai seperti biasanya. Padahal saat ini sedang mendekati pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020. Yang pencoblosannya akan dilaksanakan pada bulan September yang akan datang. Tetapi karena merebaknya wabah virus corona, maka beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh KPU terpaksa ditunda. Sepinya suasana kantor dan tertundanya beberapa tahapan yang seharusnya dilaksanakan oleh KPU Kota Palangkaraya menyusul ditetapkannya. Status tanggap darurat COVID-19 di Kalimantan Tengah. Akibat adanya dua orang pasien asal Kota Palangkaraya yang dinyatakan positif corona. Ketua KPU Kota Palangkaraya Ngisma Tulhoriyah menegaskan untuk memastikan terjaminnya kesehatan para pegawai yang ada, KPU Kota Palangkaraya untuk sementara menghentikan kegiatan pegawai yang bertugas di kantor dan diganti dengan penugasan di rumah masing-masing. Ada pun tahapan yang tertunda, ada tiga tahap mulai dari pelantikan dan penyerahan surat kerja panitia pemungutan suara Kota Palangkaraya, pembentukan petugas pemuktahiran data pemilih, serta pencoklitan KPU Kota Palangkaraya. Ada tiga tahapan yang ditunda itu. Yang pertama pelantikan DPS, sementara ini dinonaktifkan yang bagian sudah dilantik. Kemudian yang kedua pembentukan PPDP. Yang pembentukan PPDP ini kan jadwalnya tanggal 26 sampai tanggal 15 April, 26 Maret maksudnya sampai tanggal 15 April. Ini juga kita tunda. Kemudian pencoklitan yang seharusnya dilaksanakan pada bulan April, kita tunda-tunda juga karena petugas kami belum dibentuk. Berkara secara otomatis tiga hal tersebut kita tunda menunggu petunjuk teknis berikutnya. KPU Kota Palangkaraya memberikan kebijakan untuk sekretariat. Ini memberikan mereka bekerja di rumah. Jadi kita kasih tugas-tugas mereka untuk dilaksanakan di rumah. Namun jika perlu kami panggil untuk datang ke kantor, mereka berkewajiban untuk mendatangi kantor untuk melaksanakan tugas yang kami berikan. Nismato Hoi Riyah mengharapkan wabah virus corona ini segera berhenti. Agar masyarakat bisa menjadi tenang dan pelaksanaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dede Sabta Jaya dan Topan Setiawan melaporkan dari Palangkaraya.